8 jam kita abisin selamat menikmati jadi itu bisa misalnya bisa kayak sedikit sedikit nostalgila gitu ya dikak kayak ditambah lagi ini suasana di bengkel pagi ini seperti ini ya jadi masih mengerjakan mobil-mobil yang kemarin guys lagi proses semua finishing-finishing pembuatan bentuk ya doain aja mudah-mudahan semua progressnya itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya kalian bisa lihat secepatnya semua apa hasil-hasil modifikasi-modifikasi kita disini ada ninja ninja ulada seperti biasa di belakang sana ada yang sedang mengerjakan motor mengecekkan wiring motor dan langsung aja ini kita jalan ini dia tara ini dia motor baru ya guys gua sebenernya gak tahu banget soal motor tapi yang jelas kalau gua ngeliat itu motor jadi bawaannya tuh kayak balap banget gitu kan yang penting rodanya dua sih yang penting rodanya dua kata Diki dan tentunya kalau kita lihat di belakang stripping-strippingannya tuh guys kenapa gua beli ini motor karena lihat ini Kenny Rogers it's it's racing jadi kesannya tahun 2002 ini motor sudah double disc brake bukan ABS motor bebek dua tak tentunya kalau bicara soal tarikan tapi masih banyak yang perlu di pasang kimcil ya di jambat pasang kimcil magnet kimcil jadi kimcil ya guys ya kemarin itu gua sharing-sharing dikit sama temen-temen dua tak gua di Cerbon katanya Satria atau semua motor dua tak kalau pengen tarikannya lumayan ganti magnet galak alias kopling yang jadi responsif banget itu katanya pengapiannya magnetnya upgrade pengapian sebut merek BRT ganti CDI nya dan tentunya karbunya juga katanya pake 288 cuman gua belum mau ngejamah ke titik itu karena banyak PR yang terjadi di ini motor gua langsung aja tunjukin buat kalian jadi guys bisa dibilang ini kalau bicara soal bodi masih lengkap banget dan chasis masih oke mulus semua nah di langsung buka kalau dilihat dari sisi dalam ini bisa dibilang lengkap tapi gua kemarin ngecek ini gua gak tau nih jimat jimat awas eh 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 nah ini nih dik ini gua gak ngerti ini apa jadi ini gua gak ngerti sebenernya batu atau apa yang jelas ini letaknya dari disini mungkin ini motor dulu bekas motor drag sepertinya kalau gak ada batu ini ini motor gak akan kencang larinya jadi gua taruh lagi tek oke eh kalau taruhnya siap ya Ben dan ini kalau kita lihat apa ya satria itu lampu belakangnya banyak yang ininya warna merah dan kuning tapi ini gak tau ini versi apa tapi ada susukinya mungkin ini biasa Eropa sih Eropa ya jadi kayak facelift-faceliftannya ya nah dan kalau kalian lihat nih guys ini strippingnya masih mulus banget karena ini bisa dibilang baru tapi yang bikin bete ini nih tara satu dua ini jadi kenapa ini motor dibeginikan mungkin ini bodinya plastik dan tahun lama jadi udah megar-magar gitu megar-magar sampai akhirnya ini dibore dan dikancing ripet disatuin nih tek biar rapet jadi menurut gua ini suatu hal yang bisa dibilang antara wajar dan tidak wajar berhubung gua pencinta barang-barang orisinil ya kita beresin deh dan ditambah lagi nih lihat guys satu dua nah satu dua jadi wah ini dirapet-rapetin begininya nih udah kacau banget sih dan gua gatel banget ditambah lagi kalau ngeliat speedometernya iya ini speedometer diskon alias jarumnya gak ada semua gak ada kaca udah mulai retak-retak dan ini kemarin ditutup sticker nih Diki gak tahan langsung dicabut sama dia dan akhirnya jet yang lotok ini gua tadinya sticker tadinya ada sticker cap susuki ya Dik ya iya gimana Dik? menurut lu motor ini gimana? sebenarnya kalau malam seger Dik kalau malam? apalagi ngeliatnya sambil merem bener gak? iya kalau gak gitu juga sih itu gak yang kayak sebelum hari sebelumnya kita udah pernah lihat juga nih begini juga lumba waktu itu biru kuning ya Vinny iya itu sih iit eh harap iit hahaha oke jadi menurut lu ini nilainya berapa Dik? ini 6,5 lah 6,5? tapi berhubung punya earth jadi 7,5 karena petiolnya pakai 11 jadi 8,5 terus lampu belakangnya putih jadi 10 oke jadi 10 ya nilainya ya tapi gublok tuh kayaknya yaudah gua gak jadi restorasi nih bau balik lagi tapi emang ya maksudnya butuh dikit-dikit terus kan emang barang-barangnya masih lengkap kan dikasih sama orangnya kan yang punya kan si barang-barang standarnya masih dibawain kayak gini nih diselah dulu guys jadi ini di belakang gua seneng ada salah satu mobil idaman gua nih udah lagi dirakit akhirnya tidak mati lampu lagi alias ini udah lagi mulai di garak-garak kaca sudah terpasang list list sudah terpasang bumper pun mungkin mudah-mudahan hari ini bisa dipasang doain aja yang jelas gua demen banget sama mobil di belakang nih ya di sebelahnya mobil sultan aku gak seneng mobil di hitam bagusin yang hitam ya jadi gua tambah dekatkan lagi dan kita bisa lihat ini tidak ada edit mengedit langsung bisa ngaca mobil belum dipoles masih mentah dari oven belum kita finishing tapi sudah bisa ngaca guys jadi menurut kalian gimana gua pilih warna hitam kenapa? lagi warna hitam itu netral alias ke mobil-mobil tahun 90 kebawah tua itu pasti otomatis tuh keliatannya mobil pangan begitu guys jadi gitu dan lanjut lagi ke Satria dik gimana barang-barangnya jadi masak jatat buah tapi yang ini udah ripetan ini lebih kacau lagi oh ini lebih haram ya lebih haram wah stiker apa nih gila kayak simbol naruto simbol naruto mau ngeluarin Kyuubi ini berarti udah ini berarti lo gak ada stiker ini sih nanti ini stiker orinya ya tapi ini juga kok Indonesia ya maksudnya ori indonya stiker dari mobil kene ya ini tutup rantai tutup rantai tapi nggak prasar itu kenal pot standar kan kenal pot standar jangan diharapin loh gila keharapnya nih kayaknya diselah ambrol lagi nih ambiar filter oh ini filter orinya oh ternyata masih ada ya ada spionnya aja dibawain spion ada tapi kita lihat gila deh lu mau ke bengkel atau mau masak beras oke standar tengah bisa kepasangan tapi itu oh itu lampu ya oh lampunya bisa wah bisa dipisah bisa pasang merah-merahnya doang nih kan kemarin gue bilang ada merah-merahnya Diki nggak mungkin nggak ada loh gue pikir tuh kayak nyatu gitu jadi satu frame ya kalau gini sih dengan kuningnya dipasang itu masih bagus nggak kondisinya kurang sih ya jadi kemarin oh merahnya udah hancur banget justru wah kuningnya yang bagus iya jadi ya udah lupakan saja tapi Norman itu apa Kenny Roger apa Kenny Robert ya itu putih sih rata-rata gue lihat yang cukup ya jadi putih ya coba lihat komen di bawah kalian komen di bawah kalau Kenny Roger emang putih atau begitu jadi ini guys kondisinya lampu belakangnya kan begini nih nah tadi mana Dik yang orinya coba dikasih perbandingan Dik nah ini yang ori yang sudah pecah alias merah-merah nah kita lihat menurut kalian gimana bagusan diganti oran merah gini gini iya apa gini atau putih semua gitu ya oke jadi intinya disini vlog gue juga karena nggak terlalu akatam soal motor gue minta bantuan dari kalian gue Diki blank kalau soal motor tapi kalau soal yang lain-lain ya bisa Allah puji Tuhan harus bisa gitu guys tapi kalau motor kita buta jadi gue tunggu banget komenan kalian dan tentunya kalau kalian juga pengen lihat cuplikan-cuplikan dari kerjaan kita disini kalian boleh add kita punya 5 Instagram ya oke kita update terus setiap hari buat kalian dan tentunya ajak temen kalian juga buat subscribe channel Youtube ini karena subscribe itu gratis dan sangat membantu support kita disini jadi jangan lupa ya nyalakan loncengnya juga guys so mungkin gue nggak bisa panjang-panjang ini cuplikan-cuplikan dan gue langsung pengen garap apa saja yang akan gue lakukan terhadap si Kenny Robert Satria ini so stay tune gue bakal kasih tau gue mau ngapain aja dan mudah-mudahan one day service gue gue mau ngerjain motor bisa langsung gue bawa balik lagi karena gue nggak bawa mobil gue korbanin gue harus bawa motor dan akhirnya motor ini harus gue kerjain juga so stay tune guys gue langsung garap motornya buat kalian lihat oke stay tune selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys balik lagi ini setelah kita tadi bongkar-bongkar ke motor sampai akhirnya itu tempatnya berhubung tadi juga mungkin banyak banget guys yang perlu kita revisi kita bongkar-bongkar lagi sampai akhirnya kita berinisiatif ingin mendetailing temotor sekalian temotor ya jadi yang tadi mungkin udah suplikannya kelihatan semua ya kita open ya dan temotor kita detailing dulu kita bersihin dulu luar ke dalam harus bersih dan yang paling asik guys dari kejadian motor Satria Kenny hari ini tuh sebenarnya adalah salah speedometer guys kenapa gue bilang itu asik karena buat gue itu suatu pengalaman yang baru di sini gua nggak pernah namanya bongkar-bongkar speedometer tapi ini guys lihat langsung aja nih jadi ini adalah speedometer yang lama yang udah tadi gua otek-otek alias gua otak-atik sampai bener lagi utuh bisa dibilang seperti VNDS 98% kalau kata anak-anak hypebeast penjual-penjual tuh masih kelihatan mulus banget kenapa bisa mulus lagi begini karena nih guys buat tadi ada di Cerbon ini namanya satu pasar motor on the deal yang ngejual barang-barang murah banget ini segelondong tuh Rp50.000 guys kenapa gue beli segelondong karena yang punya gue ini lang lamanya nih jarumnya tuh udah patah guyar ambiar nggak ada bentuknya sama sekali hancur sampai akhirnya Mika lama gua pun udah kondisinya kacau banget sih sampai akhirnya gua jadi disini pakai prinsip kanibal karena gua disini nggak mau pakai barang-barang KW alias gua tetap mau pakai SGP PDQ dan keluaran Suzuki nya makanya gua langsung kanibalin aja nih gua lepas langsung nih kacanya cus gua masukin ke sini dan tidak ketinggalan gua lepas ini bagian kecil ini nah ini menarik banget menurut gua jadi gua hari ini dapat pelajaran baru restore yang namanya speedometer asik banget dan tentunya ini lanjut ke bodi masalah bodi-bodi ini udah gue lepasin semua dan ini ada satu pelek rahasia gua yang akan masuk ke motor ini Halo kita akan dilanjut lagi masalah abis buat kalian juga yang nunggu kontennya sabar karena kita juga disini setiap hari akan selalu update nah perkembangannya buat kalian tonton kita pasti update juga dan tentunya disini serba custom guys nggak ada yang kita mengibaratkan beli jadi barang OIM original pun kita beresin di sini ya jadi nggak mau sembarang kita beli kita dan ini gua lagi jalan ke ruangan open buat ngasih tunjuk ke kalian semua gimana cara merestorasi sulap bodi-bodi motor kalian atau gua nantinya oke ini gua ada di oven nih tuh kondisinya bodi satria gua tuh lagi di tambal-tambal sulap gua disini enggak mau repaint total kenapa karena gua disini masih mempertahankan originalnya alias kemarin itu gua sedikit kesel lihat kenapa bodi-bodi yang ngarapet itu harus dibor diripat gitu sampai akhirnya gua gagal geli dan akhirnya kita speed aja guys kita bongkar lagi semua kita rapihin semua jadi ini yang tadinya bodi pecah nih bodi pecah kita tambal kita buat lagi bener-bener harus seperti originalnya dan kancing-kancing kecil pun juga kita bikin semua jadi bener-bener perfect seperti originalnya lagi tubung ini mungkin juga vlog bisa agak sedikit panjang alias bisa 10 menit ke atas gua nggak tahu nanti tim gimana untuk mempersingkat vlognya biar kalian juga nontonnya tuh lebih jelas dan enak tentunya doain juga mudah-mudahan di satria gua bisa beres hari ini dan gua bisa lanjut ke progres selanjutnya tadi Diki udah main ceplos aja kimcil 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 iya gua emang sebenernya pengen banget ya punya suatu motor tuh tampilannya kan looksnya original tapi kalau sekali dibeset tuh bener-bener kenceng banget tentunya bukan gua yang bawa yang ahli alias temen-temen balap gua di cerbon ya jadi mungkin untuk sementaranya sebelum si kimcil itu naik mungkin gua bakal service tuh motor gua bakal bikin tuh mesin enak dulu untuk harian walaupun ya sebenernya motor hariannya itu tarikannya ada tapi belum ngejambak seperti motor-motor performance pada umumnya jadi gua tetep stay tune gua lanjut kerja lagi stay tune ya guys ya abone ol selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati